Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita akan membahas tentang si parts of speech Apa itu parts of speech? Parts of speech itu adalah jabatan kata atau bagian-bagian dari kata Part of speech di dalam bahasa Inggris itu kita bagi ke delapan Di ahli grammar lainnya itu membagi ke beberapa bagian Tapi disini saya concernnya itu ke delapan bagian aja Untuk di meeting ini saya bagi dua lagi Itu menjadi empat-empat Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang si noun, pronoun, verb, adjective Sementara itu selebihnya si adverb, reposition, conjunction, interjection Akan kita bahas di meeting yang kedua Oke, noun itu sendiri artinya Kata benda Fernan itu kata ganti benda Birth itu kata kerja Ejective itu kata sifat Lanjutnya kita ini Penjelasannya di bawah Oke Disini katanya itu Kita sering mendengar kata-kata seperti noun, adjective, pronoun, dan sebagainya Istilah tersebut memiliki peranan penting dalam pembentukan sebuah kalimat Sama seperti basonesia Disini langsung kita ke pengertiannya Feral speech ini Kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya Dan struktur kalimat dalam sebuah bahasa Pertama kita bahas dulu si noun, kata benda Noun itu adalah misalnya itu nama daripada orang, tempat, benda, atau ide Umumnya noun itu didahului oleh partikel, artikel, atau modifier Kalau misalnya artikel itu, atau partikel itu contohnya en, artinya sebuah The, artinya itu Kalau modifier itu contohnya itu adalah si some, much, many, any Itu disebut dia sebagai modifier yang fungsinya itu menjelaskan si kata benda Contohnya disini kita lihat The teacher brought some food for the class because all students in the class passes the final exam Disini kata benda itu adalah si teacher Okay The day-nya jangan diiniin ya The day-nya gak ikut The day-nya itu adalah si artikel Teacher, food, class Ingat ya, the day-nya itu jangan diikuti Class saja Selanjutnya students Selanjutnya class Dan selanjutnya exam, ujian Okay Disini ada macam-macam dari power speech-nya Macam-macam daripada si noun ya Macam-macam daripada bentuk pembagian noun itu Dia itu ada countable itu bisa dihitung ya Uncountable itu bisa dihitung Contoh countable noun yang bisa dihitung itu misalnya itu seperti Student, book Pokoknya kalau countable noun yang bisa dihitung Dia bisa dibentuk ke bentuk plural atau jama Uncountable noun itu kata benda yang tak dapat dihitung Dan dia sifatnya selalu singular Tidak boleh berubah menjadi plural atau jama Contohnya kata benda yang tak dapat dihitung Misalnya water, air, money, uang, sand, pasir, dan sebagainya Oke Disini udah dihitung ini pembahasannya lagi ya Ada countable, ada uncountable Terus itu bentuk lain daripada kata benda itu ada Common noun, kata benda umum Contohnya itu country, desert, side case Kalau proper noun dia itu kata benda spesifik Misalnya kalau misalnya negara Nama negara itu apa? Indonesia, Amerika, dan ingat Di proper noun itu kamu harus tulis pakai huruf besar gitu Selanjutnya, abstract noun itu kata benda yang tak dapat dilihat ya Dia itu menyatakan konsep perasaan keadaan sifat karakter ya Contohnya itu kalau abstract ya Sesuatu yang gak nampak secara kasat mata Honesty, imagination, kindness, sama si love Concrete dia itu berwujud nyata Contohnya chest, dust, man, dan sebagainya Selanjutnya ada yang terakhir itu si collective noun Collective noun itu adalah kata benda yang dia itu nama kelompok atau kumpulan Contohnya itu ada class, dear, couple, furniture, staff Dia itu di kumpulan gitu ya Army, angkatan gitu ya Army, soldier itu dia collective noun Selanjutnya kita ke si pronoun Pronunciation itu ada kata ganti benda Di sini dia itu menggantikan benda yang ada di depannya Contohnya kamu lihat kalimat ini tanpa pronoun ya Beyoncé, kamu tahu Beyoncé kan penyanyi terkenal itu Beyoncé held a concert last week in Jakarta Although Beyoncé felt exhausted due to long flight Beyoncé was still very excited to visit Jakarta for the first time Nevertheless, Beyoncé promised to visit Jakarta again when Beyoncé had the opportunity Ini tanpa pronoun, sekarang kita lihat dengan pronoun Seperti ini Beyoncé held a concert last week in Jakarta Selanjutnya yang di garis bawah ini guys Yang setelah older, she She ini pengganti dari kata benda Beyoncé Jadi si she ini adalah si pronoun Oke, jadi she yang semua di underline ini itu adalah pengganti dari kata benda si Beyoncé Di sini guys, kita lihat pembagian pronoun ini ada berapa Pembagian pronoun Oke, kamu lihat di sini ada kita sebut sebagai yaitu personal pronoun Personal pronoun itu contohnya itu adalah ketika jadi subjek Itu adalah I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu Itu ketika dia jadi subjek di dalam kalimat Ketika dia jadi objek I berubah jadi me You tetap you We jadi us They jadi them He jadi him She jadi her It jadi si it Selanjutnya di sini ada si indefinite pronoun Indefinite itu arti kan gak tentu ya Gak tertentu ya Jadi kalau indefinite pronoun itu contohnya itu adalah Anyone, anything, nobody, nothing, another, each, and masih banyak lagi yang lainnya Bisa kamu lihat Selanjutnya di sini ada si possessive pronoun Miss, possessive adjective kenapa gak dimasuki? Oke, saya jawab ya Possessive adjective ini itu adalah misalnya itu My, our, your, his, her, dear Kalau udah possessive adjective Namanya aja dia possessive adjective ya Disitu dia itu memang menyatakan kepunyaan Tapi dia itu sudah berfungsi menjadi adjective Kenapa seperti itu? Karena dia itu sudah menjelaskan kata benda yang ada di belakangnya Misalnya Rambutku My hair Jadi my itu fungsinya jadi adjective Hair itu rambut berfungsi jadi kata benda Kalau si possessive pronoun ini Dia ini menyatakan kepemilikan ya Dan dia ini Dia ini berada paling akhir di kalimat ya Misalnya That book is mine Buku itu milikku Jadi mine itulah disebut sebagai possessive pronoun Dan dia itu masuk kepada si pronoun Jadi mine ini artinya Punyaku, milikku Our, punya kami Yours, punya mu His, punya dia laki-laki Hers, punya dia perempuan Their, punya mereka Kenapa gak ada yang untuk punya itu? Itu gak ada ya Untuk di possessive pronoun Ya, its itu tidak hadir Dia cuma ada di possessive adjective Oke Selanjutnya kita ada si reflexive pronoun Contohnya myself, ourself, yourself, and sebagainya Disini selanjutnya kita ada relative pronoun Ya, contohnya itu adalah si that, who, which, whom, what, dan sebagainya Disini ada demonstrated pronoun Ini ada kata ganti tunjuk Contohnya these, that, these, those Oke Ingat ya guys Jika ada pertanyaan Kamu bisa langsung Tanya jawab kita itu Nanti di e-learning ya Kita biasakan Menggunakan e-learning Biar kamu terbiasa dengan teknologi yang ada sekarang ini Oke Selanjutnya guys BIRF itu apa? Pokoknya BIRF itu poinnya itu kata kerja Ya, melakukan aksi Itulah kata kerja Itulah yang disebut sebagai si kata kerja Disini Si BIRF itu ada yang action Action itu misalnya seperti Eats, makan, realize Kalau Contohnya sorry Eats, sitap dimakan Itu menyatakan aksi Ada juga di static verbs Dia itu Dia tidak melakukan aksi apapun Dia itu keadaannya itu Dia diem aja gitu Itu contohnya Misalnya semua linking verbs ini Dia static ya Contohnya to be ya Is, I'm, 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 Was, Were Dan sebagainya Ada helping verbs ya Kalau helping verbs ini dia itu kata kerja bantu disini itu nanti dia itu disebut sebagai helping verb aja selanjutnya, adjektif, kata sifat ingat ya guys, fungsi kata sifat itu cuma satu guys, yaitu menjelaskan kata benda atau pronoun, yang ada di belakangnya, ataupun yang ada di depannya, contohnya kamu lihat disini, the young man lives in an old house disini mana adjektifnya, yaitu si young, yang itu muda, dia menjelaskan siapa, kata benda man selanjutnya, old house old itu tua, itu menjelaskan kata benda house oke misalnya, mis kasih contoh seperti ini oke, kita jabarkan ya guys ya, dari keempat tadi yang udah kita pelajari ya, she ini she ini adalah si pronoun ya ini pronoun saya jabarkan ya she itu pronoun looks kelihatan ini adalah verbs seperti yang tadi saya bilang kata kerja itu bukan hanya menyatakan aksi tapi dia itu juga menyatakan keadaan ataupun setif ya disini set sedih ini adalah si adjektifnya ya miss kenapa dia adjektif karena dia ini si set ini menjelaskan si pronoun she makanya dia jadi adjektif gitu oke ini masih ini ya masih 4 selebihnya itu nanti kita akan jelaskan di ini apa namanya akan dijelaskan di di meeting yang kedua dan ingat guys pada jam 4 nanti kita sorry nanti kita akan ada zoom ya nanti disitu akan saya jelaskan lebih lanjut lagi apa yang membuat kamu bingung tentang si noun pronoun adjective remember this is still a basic things about english ya ini masih topik basic di dalam bahasa inggris jadi kamu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika kamu sungkan kamu bisa nyasar ya oke ya so if you have a question ya you may ask me later at the time of zoom times ya don't feel shy just ask me everything that you need to know about english oke see you around